Intro 9 Pemain Persija Dipanggil Timnas Indonesia, Thomas Doll Ngamuk Persija terancam kekurangan pemain karena kebijakan TC dari Timnas Indonesia U20. Dari sederet nama proyeksi sekuat Timnas U20, terdapat 9 pemain yang membela Persija Jakarta. Kenyataan tersebut sulit diterima oleh pihak Persija dan pelatih Thomas Doll tak merasa bangga, malah tak bahagia. Pasalnya, Persija memang mengandalkan pemain muda untuk musim 2022-2023 ini. Dan Liga 1 masih berjalan ketika TC Timnas Indonesia U20 digelar. Kejadian ini sama seperti sebelumnya, dan tentu saja ini tidak mudah bagi kami. Saya akan bicara dahulu dengan manajemen, dan saya tentu sangat tidak senang dengan kabar ini. Mungkin kalau nantinya kami lepas mereka, pasti saya akan bertemu lagi dengan mereka musim depan, ucap Thomas Doll. TC Timnas Indonesia U20 akan digelar pada Februari nanti, dan Timnas Indonesia U20 juga akan tampil pada Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Doll berharap ia punya pilihan untuk melepas pemain ketika Piala Dunia U20 saja. Mereka saat ini bermain di Persija Jakarta. Lebih baik mereka perginya nanti ketika Piala Dunia U20 2023 digelar. Untuk sekarang, mereka harus fokus di Persija ketika kami sedang berada di posisi pertama kelasmen. Malah pemain-pemain kami dipanggil ke TC jangka panjang Timnas Indonesia U20 ungkap Thomas Doll. Sebagai informasi, pemain Persija yang dipanggil Timnas U20 antara lain adalah Cahaya Supriyadi, Muhammad Ferari, Apriyanto Niko, Ginanjar Wahyu, Donitri Pamungkas, Pranky Misa, Barnabas Sobor, Reza Aditya, dan Ahmad Maulana Syarif. Sebagian besar, nama tersebut merupakan pemain yang kerap dimainkan oleh Thomas Doll. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa lebih baik lagi dengan adanya pemusatan latihan jangka panjang ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.